sungguh aku tak peduli setan wah emang klanifikasi gak cek eh, sungguh di kamar ini klanifikasi mah ini kan, adika sekarang cu, nengisah kan dia jadi orang kadil, bray mau mengenalkan band baru urang, brother ini yang dia band? yang dia band urang aduh udah rame, resep lah nih ngalik klanifikasi kemari hahaha ini tidak rame apa-apa, susah megangnya hahaha musik 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 monkey bang emang ngelamor aja kenapa? eh iya, sung eh nggak, ini mama lagi t tipik temennya udah ada di depan biasanya juga przdelat mulut kata pen Sapeh anions baru pulang ya bang, yang mengung ya tadi sampai sekarang di di papet TV mau datang siapa emang udah dikasih tau belum mah Cung oh iya ee ini ya dia kan mau kesini lagi Cung wooo mau re... mau reunian kayaknya mau ya hahaha eh yang pastinya emang kembali kan ee akhirnya udah datang kesini tapi gak tau juga belum tau mau ngobrol apa tuh yaudah Cung tunggu aja tuh ya emangnya yaudah ditemuin aja makanya mamang udah stand by dari tadi Cung Rah Assalamualaikum wajib sam eh Cuk sihat brad aduh Cung gak Cung wajib aduh anjir udah menikah sepisah nih mah kayaknya ayo wajib kulit gitu eh enak dia kata tisi mamang ya mah oho si mamang? hadiah atau nonton? atau cucu? kamar ini reward hahaha gaya reward iya ini berapa tahun Cung? iya berapa di Jepang ya emang ooo lain gundam ya mau nanya ah udah iya kecocokan hahaha cocokan mah ya cocok mah ya cocokan ya cocokan oh iya iya itu kemarin akhirnya bagus ya waktu kesini nyanyi-nyanyi aduh yah alhamdulillah Cung memang eh namun bapaknya bagus budaknya bagus wah nyanyi 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 berbangga dirilah gitu ya wajib 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 oh nyanyi ini gak atau wajib memang klanifikasi enggak cek enggak cek enggak cek enggak ini kan sekarang cu jadi orang kadil mau mengenalkan band baru brother ini nyanyi band nyanyi band oh orang karek nyawa gimana sih nah orang karek nyawa bukan orang nganjin band enggak cek enggak cek enggak cek enggak jadi ini nak udah beberapa bulan yang lalu bikin band ya eh mendingan kurang langsung di gerona ya jadi ngobrol langsung ke barangnya jadi makanya langsung apal tuh mak wajib 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 oke udah panggilnya DAKS 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 Baru DAKS itu DAKS nah DAKS Baru DAKS oh oh Baru DAKS itu gaul bisa nah ayo Baru DAKS braai wajib wajib halo 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 nah jadi gimana gimana kenapa aku pernah bawa dia sini kan oh iya tau 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 nah jadi sekarang kita punya hubungannya tapi bukan dalam hubungannya hubungan cinta ya hubungan bisnis jadi hubungan kedudurannya asalnya kurang produser dia artisannya oke kita sekarang sepakat bikin band oke gitu dan ini band yang baru lagi gitu baru lagi jadi yang ngejelasinnya udah aja lu aja gimana kenapa bikin band lagi gitu ini kan pasti banyak pertanyaan juga dari yang lain juga kan gitu ya mungkin sih jadi intinya sih RAL kemarin kan gua keluar dari Taitung sekarang jadwal seri metro dan gua lagi merintis perusahaan travel oh iya yang sempet cerita itu kemarin ga jalan-jalan terus ya Andika ya nah sekarang alhamdulillah udah mulai settle perusahaan travelnya dan ternyata gua masih pengen bermusik sebenernya RAL jadi ee ketika itu kepikiran lagi dia kan memang memang masih intens sama aku nah ini temen-temen ini juga ee temen-temen nongkrong dirumah gitu mereka ini memang musuh-musuh yang sering kerumah yang sering sharing bareng ngobrol bareng ngobrol bareng segala akhirnya kemarin-kemarin kita semua kepikiran kenapa kita ga jadi satu band aja gitu buat perorobi gitu ya iya nah jadi kenapa kita ga jadi satu band aja nih orang-orang kok pesonannya gitu lah kita disini akhirnya setuju yaudah bismillah kita bikin band bareng yaudah akhirnya bikin lagi gitu kita akhirnya kesinilah gitu oke oke dan ini yang diliat ee ini ada deh disini berarti deh jadi vokalis juga gitu iya oh dia jadi vokalisnya tapi cu ini nama bandnya apa? nama bandnya sing a bell sing? sing a bell sing a bell sing a bell oh jadi band ini karena apa ya kita semuanya melihat ada potensi yang bagus di seorang dea ini ee kita pengen bikin dea ini jadi sosok diva ke depannya gitu jadi kita memikirkan dea gitu ee memikirkan seorang dea sing a dea cuman kalau si dea ini kurang enak ya jadi dea ini harus kita apain ya ee dea ini kan menurut kita adalah sosok yang anggun yang cantik gitu dan ketika kita mencari bahasa ternyata cantik dalam bahasa French itu bahasa Perancis artinya ee sebutannya bell jadi tulisannya bele tapi bacanya bell jadi sing a bell eh kok mirip picture pen oge nya ooooh 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 iya 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 nyatunan-nanan sih dah dan kalau si ke bell kan disney juga mau anak buka mulanya nya iya jadi kita yaudah kita memikirkan seorang dea seorang yang cantik jadi kita memutuskan membuat kita adalah si ke bell gitu tapi kalau orang-orang indonesia yang ngomongnya disingkat juga boleh ya jadi apa TAB atau TNB iya TNB mau TAB mau TAB boleh TAB oke wah berarti dia tidak sama Aira tuh ya sekarang tuh ya beda beda oh beda lah oh Aira mah kemarin sama temen-temennya sekolahnya ya iya waduh kalau kita ini lebih ee apa ya karena dia juga kan dia lebih tua 2 tahun dia ini kelas 3 SMA akhirnya kelas 1 jadi secara musik juga kita harus lebih fresh kok ya sedikit dewasa sedikit dewasa dari musiknya Aira makanya musiknya yang kita tidak sama waduh waduh emm kong adikah boleh nanya acung kalau ada apa boleh nanya boleh asal ulahnya caken cung wah enggak tuh gimana perasaannya gak berjama om-om hahahaha Aksis maka SMA itu seumuran iya 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 wah waaah acung mah kemarin padahal sama acung ngebandnya acung juga punya band baru next lah next job ya masyik masyik next job acung mah gak bisa nyanyi acung mah bisa ngekruan itu udah tapi udah bintang tamunya ke sini gak ada yang manggil buat ngekruan waduh gitu aduh aduh gimana budget itu asik asik who udah acung aduh duduk dulu aja mamang mau ngobrol dulu ya saka tuh bang kan berusaha nanya we itu biar kan terlalu serius ya waduh aduh ramai ini tuh belum dikenalin mang Ya kan mau, Mama juga mau kenalin dulu semuanya Itu kan mau nanya Aduh udah rame Resep dah nih ngalih kralifikasi Susah Susah mekannya Cung Si Om Beb Ada gak Cung? Ada yang tadi atuk panggilin atuk Wow ya ada Om Beb Benar Om Beb Om Beb ini ada yang nanyain Benar gue ke atas lah Masuk Tapi cu Emang gak dirancanain Atau dirancanain bikin ini kan ada Maksudnya dia diambil Buat jadi vokalis nih Posisinya gitu kan Emang tadinya cuman Udah lah kepikiran bikin aja Ya gitu yang baru Ya awalnya sih kita ngumpul Ngumpul terus mikirin Soalnya Dea Jadi Gini lah jadi sebenernya Kayak Iday nih yang pemain keyboard kita Oh ya Yang ini dia Airangernya Agulamnya Dea Kemaren Oh Airangernya Dea Jadi Gue jadi produsen Nah musik Dave ini Dibaturin sama Iday Oh sama Iday Ah iya bentar Karena lain dulu satu-satu Gua lupa barusan Siap bro Halo halo Iday ini adalah Eh ombeb Saudara gua Ah ombeb Beb Beb Halo halo Wander Halo semuanya Wander Sorry gue motong pembicaraan barusan Lasing Ya Jadi ombeb ini lagi kenal Personnel sih kebel ombeb Oh iya iya Lanjut lanjut Oke oke lanjutnya Jadi Iday ini adalah Bisa dibilang Dulu Rasmu Karena kita baik-baiknya kembali Gue juga dari dulu Ehm Sempet ngobrol yang udah Pengen ngeband bareng Cuman gimana ya Kita kedua kan keyboardis gitu ya deh Hmm Jadi Atau rumpur-rumpur ngeband Ya Hehehe Ya akhirnya Ehm Ada Iday terus Lurus juga Suka bantuin RIS juga Musik-musiknya Ehm Cesar Kita semua Ehm Turun tangan lah Daya awal untuk Karir solonya Dea Ya Ehm Beriring waktu Kita semakin dekat Kita semakin Akrab Akhirnya Oke Dea solo tetep jalan Tapi Kenapa kita gak bikin band juga Buat kita sendiri Jadi Ehm Dea ini Solo bisa Ngeband bisa Gitu Akhirnya Kayaknya seru nih Kayaknya seru Sampai ketawa-ketawa Mengobrol Memang makan Ya sudah Akhirnya terbentuknya band ini Gitu Oke Dan Udah jalan aja dulu gitu Ya jalan-jalan aja dulu Jadi Rencana flyin kedepannya gimana nih Bandnya memang diseriusin Kan lu tuh ada Ada berapa band sekarang? Ada dua sih sama Mikaela Ada Mikaela 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 nya gimana? Mikaela masih ada Cuman kita kan band project ya Ehm Jadi Kalau Yang namanya proyekan ya Kalau lagi pada sibuk Kita Mencar Nanti kalau ada ide lanjut lagi Jadi itu memang cuman Buat berkarya Gitu sepertinya Kalau ini memang lebih serius Oke Tadi juga sebelum itu Gue lanjut ya Lanjut-lanjut Lanjut Jadi di dalam sini Kita ada Cesar Cesar ini Selain di Thinkabelle Dia juga seorang Dramurnya Anima Oh Yow Giday Juga kemarin Bantuin Marcel Dan lain-lain sebagainya Oke Di balik Marcel Di sini Basisnya ada Cecep Biasanya kita panggil Om Ewok Hmm Om Ewok kan Oh sama Sama kayak gue Asyik Asyik Ya Cecep ini Dia Basisnya salah satu band SKA Terkenal di Bandung Dirty Dolls Berapa tahun malah ini jadi basis Dirty Dolls? Udah enak banget sih Umurnya Udah enak Udah enak Udah enak Udah enak Udah enak Udah enak Satu lagi Gitaris kita Ada Nonos Nonos ini selain Dirty Kebell Dia juga gitarisnya Anima Dan gitarisnya Uncle Brown Aku di sini Karena ada Iday main keyboard Aku mundur jadi gitaris Tapi nanti konsep agungnya Aku bakal ngacak Lagu ini pengen main gitar Pengen main gitar Lagi ini kata Iday Kita double keyboard Ya Hayo kita double keyboard Jadi Lebih kayak eksplorasi diri sih sebenernya Oh jadi di sini projectnya Lebih fleksibel aja gitu? Fleksibel Santai Tapi serius Oke Baulah yang pertama Masih Jadi cinta Asih Tinggallah ke Naga Tenggallah Tenggallah Ya Tenggallah 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 Dia tau lagunya? Tenggallah Tenggallah Coba coba gue Gue denger Gapapa ya Jika gue Coba coba janji Tenggallah Gak ditekan gitu biasa aja hahaha ikutin ikutin bunga terakhir ikutin wah dapat 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 sebagain satu tanda cinta untuknya oh iya enggak om bebe pun dokter gigi hahaha iya lagi cari vokalis juga siapa tau bisa bawain lagu-lagunya oke lanjut lah tadi gimana ceritanya jadi bang akal proses berkaryanya itu kita lebih ke patungan misalnya punya ide ini ide baru kita bersambut lah lebih gitu dengan yang dea juga yang mulai menulis liriku jadi kita pancing-pancing dia buat berani berkarya ngeluarin apa yang ada di isi otak ini oh iya iya gensetnya ada disini ya perpanjang umur Ben hahaha oh enggak gua seneng aja ada generasi muda yang mau lanjut lu bisa aja lu hahaha dia sendiri gimana kan ini lagu-lagu mulai nulis lagu kamu punya konsep apa buat band ini kalo bisa konsep ya maunya band ini dia bawa ke arah yang fun aja sih jadi akal-akal ini bisa tetap terlihat muda nah itu tapi pokoknya wah ikut Allah dik lah hahaha udah om beba udah dijalankan sendiri ini kita kasih tiangan muda dulu oh iya 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 gimana-gimana lanjut ya ya indonesia aku sama akal-akal ini have fun sih soalnya ee walaupun misalnya usianya terkautnya agak hahaha hahaha bener hahaha hahaha jatohnya angkel ya hahaha 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 waduh tapi ada kesulitan bikin lagu atau apa gitu kepikiran mungkin waduh gue tes sama orang yang udah gimana gitu perjalanannya panjang gitu buat aku yang baru mulai nulis lagu sih agak apa ya agak agak kesulitan cuman kan dibimbing juga oke ya itu mudahlah dengan adanya akal-akal oke kan takutnya ngisi lagu nulis lagu apa bahasa-bahasa kekiniannya takut ya waduh kan ini sama om-om semua gitu enggak kagok juga enggak enggak santai sih sama sama enggak kebawa dululah ini aduh aduh ada perlu dulu kak siap ya ya ada yang mau pasang gigi ya hahaha lo kesulitan gak kalo vokal cewek enggak sih justru karena kalo buat gue ya enggak apa buat anak-anak lain cuman buat gue sendiri karena dari tahun 2000 dulu tuh pertama kali rekaman 2002 kan oh ini 2023 kan kita kan dulu rekaman 2002 oh ini ya teman sekarang 2023 2023 dari 2002 sampai 2023 itu bikin lagu buat band cowok ya itu untuk idenya itu sekarang udah rada aduh apalagi ya tapi ketika fokusnya cewek ide kreatifnya banyak gitu ya keluar karena belum banyak lagu yang aku bikin untuk cewek yang teman-teman bikin buat cewek ini enggak banyak kali iya karena idenya dulu dulu Marcel kan ee Cesar ee sama Nunoz anima cowok juga kan jadi berarti dos cowok juga udah bukan cowok kan hahaha cowok juga jadi kita semua ini biasa berkapasitas untuk seorang vokalis cowok jadi untuk tema segala kita gak mau pengulangan ketika dapet vokalisnya dia fresh itu ide kreatifnya iya kaya orang gila ini iday keluar Cesar keluar Nunoz kecep aku mah aku lah kambeling kan katanya gak bisa ya kata netizen hahaha tapi orang tuh ngomong gitu co ini orang yang marahnya iya netizen orang oh hahaha jadi akhirnya kita ee yang bersambut itu karena ini dia bagus apalagi ini kan dia disini sebagai gangda dia yang tau ee fashion dia yang tau fashion sekarang itu ya yang tren sekarang iya jadi dia juga disini selain ee showmaker juga ee vokalis ee apa penulis diri dia juga kita percaya sebagai ee orang yang ngurus kostum kita gitu jadi kan menyesuaikan menyesuaikan gitu ya iya sekarang iya biasa lah gitu iya karena kan menutupi bubucit kan iya iya kalau di musik lebih luas aja sih oh iya maksudnya musikalitas player kan udah pada muda ya iya iya mungkin pengalamannya udah lumayan oke lah gitu jadi disini ya nah diimbangi dengan vokalis muda belia jadi kita emang lebih luas aja explorenya lebih enak aja gitu lebih enak gitu ya betul yang ilusi itu yang nulis siapa? ilusi itu yang nulisnya kita berempat aku Bruno cecep sama idai berempat lebih lucu-lucunya deh ya umur-umur segini kita hehehe makanya jadi kalau idai nya kan karena punya akar-akar nya gimana ya iya jadi kalau ada yang mau dokterin daya kita udah pake golok sama gini iya 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 betul jadi mungkin hal itu yang menyebabkan sampai sekarang dia masih jomblo nah oh mungkin kakak kakak ini terlalu overprotective iya betul sekarang kita akan rilis mini album tapi rilisnya sebagai single satu 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 tetap 5 lagu udah itu kita gak tau ke depannya ada kesempatan apa yang pasti kita bernama ini adalah orang-orang yang ingin explore kemana-mana jadi kalau nanti ada yang nontonnya disini tiba-tiba ada producer tv atau apa atau film mau ajakin kita bernama main film silahkan loh jangan jangan sungkan gitu ya iya kita mau kok main film juga pokoknya ada kesempatan apa kita ambil coq ya jika balan coq pengen bikin mobilitasnya sih emang emang sekarang alhamdulillah mau dari fans jaman dulu ya sekarang udah jadi bapak-bapak ibu ibu masih punya anak juga dan mereka yang masih support dari jaman sahabat tercerpain kita dulu terus Tritanium alhamdulillah masih banyak yang dukung sih dari temen-temen animanya juga segala segala alhamdulillah semuanya pada dukung kita cuma memang kita sekarang lagi ada proses diskusi untuk penamaan fans kita apa itu fanbase kita apa alhamdulillah ide gak oh iya iya sahabat tercerpain sahabat tercerpain kalau yang nonton punya saran buat nama fans silahkan juga komen di bawah ini nanti kita akan baca komen-komennya kalau ada yang menarik kalian akan mendapatkan sesuatu yang menarik dari kita yaitu ucapan terima kasih hahaha halo ini seru banget ngobrolnya yang pastinya suksesnya terus udah soalnya orang nih kalimannya nyion bandnya terus hahaha hobi 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 gak semua bikin jalan-jalan nyion bandnya enak gitu kan iya tapi tenang-naon sih iya hobinya iya hobinya hahaha ini sosial media kita ngomongin sosial media deh sosial medianya apa nih kita ada instagram username nya thinkabel thinkabel id iya thinkabel.id itu semua sosial apa semua sosial medianya itu saat ini kita baru ada instagram oh baru instagram oh baru instagram kita lagi dalam proses untuk mau bikin tiktok masalahnya kita lagi bikin yang jadi admin nya siapa gitu jadi karena kita kemarin rencananya yang iseng-iseng aja kita pengen hepan kita pengen berkarya kita lemparin secara ini aja gitu kita santai karena kan dia juga masih sekolah kita mungkinnya gak usah digas dari sekarang tiba-tiba ketika kita lagi proses rekaman alhamdulillah ada proses rekaman yang kata kita keren dan dia tertarik sama kita ya kita kemarin kontrak dedakan ya oh udah kontrak ini kontrak, kita kontrak dedakan ada label jadi ketika kita lagi bikin video klip ya iya baru beres klip banget beres klip banget ya tiba di telepon ada label yang tertarik dan dia bilang bisa ketemuan gak kita telepon-teleponan dulu terus kontrak sepatnya kita yang wah asalnya mau jadi band santai gini tapi alhamdulillah mungkin rezekinya kita itu udah rezekinya ya iya kita dapet rezeki untuk dapet label mendadak akhirnya jadi dia dengerin lagu kita dari temen kita dari Verdi tadi elemen tadi band Oom dia punya materi yang kebel aku kasih dengerin dia dengerin ke label ini dan ternyata dia bilang label ini mau sama loko gue yang kaget yang kasih tau kan anak eh baru dah ini ada label asalnya kan kita mau ini nih ini ada label jadi mau gak nih dan mereka semua bilang yaudah ini kita hajar aja lebih baik karena dengan ada label kan berarti kita promonya lebih bagus ya jadi gak cuman dari kita sendiri jadi akhirnya ketika kita rekaman sudah klip ada label korang tangan akhirnya rilis dan sekarang Alhamdulillah jadi banyak itu yang instagramnya juga jadi banyak comment terus youtubenya juga Alhamdulillah dari tadi ngobrol terus belum pada minum yang lain juga diem aja terus iya tadi ini ngeliatin terus ini ya ini 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 aktivitasnya kalau misalkan lagi capek tuh kebalikin cairan di tubuhnya itu langsung kerasa banget karena PH nya 9,5 wooo apa yang bikin bedanya itu yang bikin bedanya itu selain PH 9,5 itu ini dari mata air langsung jadi saya nangis di pojokan langsung jadi air oh gitu ya pokoknya cuhnya lancar-lancar semuanya apapun yang sekarang dikerjakan sama temen-temen semuanya sukses terlepas dari main bandnya atau karirnya amin amin gaya juga semangat sekolahnya ya minta support aja cuhnya pasti ya tuh karena airnya juga kemarin juga udah ngobrol kan ya airnya juga udah ngobrol yang lain juga banyak lah yang dateng kesini banyak silaturahmi juga seneng pisan gitu kan dan akhirnya gak jadi gimana gitu seneng lihat banyak apalagi liat airnya dia yang generasi yang bikin berwarna lagi belantikan musik indonesia sekarang ya ada penerusnya amin amin ya buat temen-temen juga ee kita dari sisi ke band dengan mohon-mohon supportnya mudah-mudahan kita bisa ikut mewarnai musik indonesia mudah-mudahan ya nonton juga suka sama iya banyak suka karyanya juga dengerin di platform digitanya ada program arah leksu juga emang disini tekan kita juga punya program arah leksu ee jadi buat temen-temen pabit tv yang mau ikutan tetap acung selalu ingetin nih yang pengen berkarya pengen bermusik langsung aja ke pabit tv hubungin di admin dan pabit tv terima kasih banget ini tinggal ben temen-temen semuanya aduh udah datang kesini nyempetin waktunya semuanya jangan lupa saksikan terus pabit tv dan follow instagramnya semua sosial medianya dari band tiga ben ya sukses terus dan dadah abone 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 abone